Halo Sobat Bola, BRI Liga 1 Indonesia Pekan ke-13 akan dimulai hari ini, hari Senin tanggal 22 November, sampai Kamis tanggal 25 November. Dan berikut ini jadwal lengkap siaran langsung Liga 1 Indonesia Pekan ke-13, yang akan ditayangkan oleh Video dan Indosiar. Di hari Senin tanggal 22 November 2021, pertandingan Persipura-Jayapura lawan Persikabo akan ditayangkan Video jam 3 sore. Kemudian PSS Sleman lawan Bayangkar FC ditayangkan Video dan Indosiar jam 6 sore. PSS Semarang lawan PSS Makassar ditayangkan Video dan Indosiar jam setengah 9 malam. Dilanjut hari Selasa tanggal 23 November 2021, pertandingan Persela Lamongan lawan Borneo FC ditayangkan Video jam 3 sore. Sedangkan Arema FC lawan Barito Putra ditayangkan Video dan Indosiar jam setengah 9 malam. Dilanjut lagi hari Rabu tanggal 24 November 2021, pertandingan Madura United lawan Persikadiri ditayangkan Video dan Indosiar jam 3 sore. Persibaya Surabaya lawan Persita Tangerang ditayangkan Video dan Indosiar jam 6 sore. Dan Persiraja Banda Aceh lawan Persibandung ditayangkan Video dan Indosiar jam 8 lewat 45 malam. Dan di hari Kamis tanggal 25 November 2021, pertandingan Persija Jakarta lawan Bali United ditayangkan Video dan Indosiar jam 7 malam. Dan berikut ini kelas main sementera Liga 1 Indonesia. Untuk peringkat 1-3 dihuni oleh Bayangkar FC dengan koleksi 28 poin, kemudian Persibandung 25 poin, dan Arema FC 23 poin. Sementera itu di peringkat kelima dan enam ada PSI Semarang dan Persibaya Surabaya dengan koleksi 20 poin. Untuk sementera ini, PSI Semarang menang head-to-head atas Persibaya Surabaya. Karena di pertemuan pertama, PSI Semarang menang 3-2 atas Persibaya Surabaya. Kemudian di peringkat ke-12 sampai ke-14 ada Persikabo, Baritoputra, dan Persela Lamongan. Untuk sementera ini, Persikabo menang selisih gol dari Baritoputra dan Persela Lamongan. Kemudian di peringkat ke-17 dan ke-18 ada Persibura Jayapura dan Persiraja Banda Aceh dengan koleksi 5 poin. Untuk sementera ini, Persibura Jayapura menang head-to-head atas Persiraja. Karena di pertemuan pertama, Persibura menang 2-1 atas Persiraja Banda Aceh. Untuk top skor sementera Liga 1 Indonesia dipimpin oleh Spasso Jepik dan Josep Ejejari dengan koleksi 9 gol. Kemudian untuk top asis masih dipimpin oleh Emery Valdi dengan koleksi 5 asis. Dan untuk top clean sheet masih dipegang oleh Adelson Maringa dengan koleksi 5x clean sheet. Diikuti Jendieka Putra dan Awan Seto dengan masing-masing 4x clean sheet. Nah, sampai pekan ini, tim kebanggaan kalian ada di peringkat berapa nih sob? Terima kasih telah menonton.